Intro Masih sopapul kan memang sudah beberapa kali mengalami diskriminasi terutama tahun ini kan mereka diserang di asrama segala macam Waktu kasus rasisme itu ketika saya tahu saat yang ada ibu-ibu yang waktu itu di media sosial Kami sudah ketahui dan kami sampai hari ini juga masih kekesalan Tau dan macam saya juga dampaknya juga bisa merasakan pada waktu itu karena itu sesuatu yang lumayan besar ya Karena bukan cuma di Jayapura saja, kalau mau bicara hampir seluruh Papua demo itu terjadi Kalau mau dikatakan puas, no, belum puas dengan penanganan kasus itu sebenarnya Untuk kasus itu secara pribadi mungkin sudah selesai ya, cuma imbasnya masih belum puas untuk penanganan imbas daripada kasus itu Penanganan saya pikir tidak puas Karena malah kita yang jadi korban dari peristiwa itu malah orang Papua yang jadi korban Jadi korban tapi malah hukum Indonesia menetapkan orang Papua sebagai pelaku gitu Padahal saat peristiwa itu jelas, pelakunya jelas Yang ujarkan rasis itu aparat tentara yang mengepung ormas-ormas Yang saat itu mengepung asrama Itu sudah jelas dalam video yang beredar Saat itu jelas bahwa mereka yang melakukan ujarkan rasis itu Tapi untuk penanganan Saya pikir kalau bagi saya tidak puas, tidak ada keadilan gitu Kalau soal penanganan ini saya pikir orang Papua sampai hari ini masih tetap merasa trauma dengan kasus rasisme sebelumnya Dan contoh kasus yang terjadi waktu 2019 itu bukan satu Itu satu dari sekian kasus-kasus rasisme baik individu yang orang Papua yang menjadi korban rasisme Jadi sampai hari ini kayaknya rasisme belum akan hilang dari atas tanah Kecuali pendekatan yang dilakukan oleh negara melalui militerisme itu harus berkurang Kalau tidak rasisme akan terus tumbuh subur di Papua Dan pikir selama orang Papua masih ada dalam negara Indonesia Rasis itu akan tetap ada, akan tetap terpelihara seperti itu Karena waktu orang pemimpin di Indonesia ini masih menganggap orang Papua itu kelas 2 Orang yang tidak mampu seperti itu Tidak ada perubahan sampai dengan hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!